Ini cerita tentang si penebang kayu. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu. Dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai keinginannya, lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang pohon. Wah, hebat kamu, kuat sekali. Bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari. Kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras di keesokan harinya. Tetapi, hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi. Tapi, dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, pohonnya makin berkurang. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku. Pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf. Mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Tanya bos itu. Mempertajam. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Terkadang, bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Terima kasih telah menonton!